Sementara itu pemirsa viral aksi joget dangdut mengiringi pleno terbuka pengundian nomor urut calon Bupati Tasikmalaya Jawa Barat. Meski terkesan abai protokol kesehatan, KPUD membantah joget dangdut dalam rangkaian pleno, melainkan di luar acara utama. Video viral ini berlatar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Jawa Barat, Jumat 24 September lalu. Terlihat belasan orang berseragam batik dan hitam melakukan gerakan joget dalam ruangan sebuah hotel. Meski sebagian besar mengenakan masker, mereka berdekatan hingga abai protokol kesehatan. KPUD Kabupaten Tasikmalaya membenarkan kegiatan yang diikuti pegawai KPUD dan panitia ini. Namun ia membantah joget herudang dilakukan dalam pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya. Joget digelar usai pleno terbuka yang dihadiri empat pasangan calon Bupati Tasikmalaya. Pertama itu bukan kegiatan dalam rangka rapat pleno terbuka, itu seperti itu. Kemudian yang kedua juga itu bagian, bukan bagian ya, bukan bagian dari, tapi itu di luar kegiatan rapat pleno tersebut. Rapat pleno ini digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya. Meski sifatnya terbuka, antisipasi penyebaran COVID-19 jumlah peserta dibatasi hanya pasangan calon dan masing-masing satu ketua tim sukses. Hasilnya, KPUD Tasikmalaya menetapkan nomor urut empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat